selamat datang kembali di olif elektronik channel pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara pengetesan modul mesin cuci satu tabung ya di sini adalah modul yang merek Samsung dimana pada kali ini saya habis servis ya servis mesin cuci satu tabung atau top loading dimana gejala kerusakannya adalah mati total ya dan disertai dengan tombol start yang susah untuk dinyalakan ya Oke ini dia penampakan dari modul mesin cucinya Oke modul mesin cuci ini sebelumnya sudah dilakukan perbaikan oleh teknisi sebelumnya ya dimana mesin cuci ini gagal servis ya gagal servis dan disini saya sudah tangani dan modul ini sudah bisa kembali menyala ya dan disini kita akan coba lakukan pengetesan bisa diperhatikan disini saya sediakan ada jarum suntik ya dimana fungsi daripada jarum suntik ini disini untuk memberikan tekanan ya tekanan udara pada water level ini ya Oke ini adalah untuk switchnya ya switch untuk pintu atau door switchnya selanjutnya disini ada sensor magnet ya yang terletak ini selenoid inletnya ya ini untuk kita buka pintu mesin cucinya ya penutupnya maka sensor ini akan bekerja ya ini sensor magnet maka mesin cuci akan mengeluarkan kode error DE ya kita buka drain error oke selanjutnya disini untuk ini selenoid inletnya ya ini untuk bagian selenoid inlet air masuk kita buat sebuah bola lampu pijar ya untuk menandakan bawasannya untuk selenoid waternya bekerja dan ini untuk motor drainnya ya yang berada di ada pada bawah tabung mesin cucinya ya untuk membuka gatuk ataupun falap pembuangan air ya selanjutnya ini untuk dinamo pencucinya ya dinamo mesin cucinya untuk pengering maupun untuk pencuci karena memang untuk mesin cuci satu tabung menggunakan sebuah dinamo ya terus ini kapasitornya selanjutnya kita akan lakukan uji coba ya oke saya akan colokin terlebih dahulu ini colokannya sekarang kita tekan tombol on off nya disini oke oke modulnya menyala ya ini bisa diperhatikan modulnya menyala selanjutnya coba kita tekan untuk bagian pencuci ya bagian untuk pencuci ini ini tombol nomor tiga ini ini disini selanjutnya kita tekan tombol start nya mudang ya oke modul bekerja oke bisa diperhatikan disini untuk selenoid water inlet nya ini menyala ya air masuk dan disini kita ibaratkan ya ini jarum suntik ini untuk memberi tekanan ke sensor water level ya menyatakan bahwasanya air yang masuk ke tabung sudah memenuhi persyaratan ya coba kita dorong ini jarum suntiknya perlahan hingga lampu daripada ini selenoid water inlet nya padam ya dorong perlahan oke bisa diperhatikan untuk selenoid water inlet itu padam dan dinamo dari mesin cuci nya berputar ya oke bisa diperhatikan oke selanjutnya kita stop dulu kita coba pada bagian mode spin ya oke sekarang kita coba mode spin untuk mode spin disini ini tombol yang ini oke selanjutnya kita start ya oke ini bisa diperhatikan untuk motor drain nya ya sudah menyala untuk membuka katuk pada bagian pembuangan air ya ini oke setelah katuk pembuangan air ini menyala terbuka air lalu terbuang otomatis untuk tekanan di dalam tabung akan berkurang ya caranya kita akan tarik ini jarum suntiknya untuk mengurangi tekanan ya pada sensor water level nya ini kita tarik hingga nanti motor ini berputar ya oke ini bisa diperhatikan saya tarik perlahan oke bisa diperhatikan oke untuk dynamo nya sudah menyala ya pada saat proses ini speed oke oke selanjutnya kita stop ya jadi segitu aja ya cara pengetesan daripada modul mesin cuci ini ya modul mesin cuci top loading merk samsung ya oke mungkin video ini bermanfaat bagi teman-teman kalau video ini bermanfaat silakan dikasih tombol like nya kalau tidak bermanfaat dikasih tombol dislike ya oke demikian dulu video kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya